Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Ju Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrake. Selamat menyaksikan. Zhu Heng Yu menoleh dan berkata kepada Wu Xiuli, Kamu istirahat, biarkan aku keluar. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, Wu Xiuli membuka mulutnya dengan takjub. Ingin bertanya kepadanya kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukan. Tetapi setelah sedikit ragu, dia akhirnya tidak berbicara. Belum lagi Zhu Heng Yu dan dia bukan siapa-siapa. Bahkan jika ada sesuatu, dia tidak bisa bertanya. Apa yang harus dikatakan kepadanya, dia akan tahu. Dia seharusnya tidak tahu, dan dia sebaiknya tidak bertanya. Melihat Zhu Heng Yu berbalik dan pergi, Wu Xiuli mengerutkan kening dan berkata itu, Apakah aku harus pergi denganmu? Mendengar pertanyaan Wu Xiuli, Zhu Heng Yu mengerutkan kening. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan cermat, masalah ini tidak dapat disembunyikan darinya. Mungkin dia bisa membantuku mengucapkan beberapa patah kata ketika dia mengikuti. Berpikir, Zhu Heng Yu menganggup dan berkata, Baiklah, karena kamu ingin pergi, maka datanglah. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, Wu Xiuli tiba-tiba menjadi sangat senang. Dia dengan cepat mengenakan pakaiannya, dan kemudian, Wu Xiuli dan Zhu Heng Yu meninggalkan Imperial Suite dan bergegas ke meja depan untuk mengatur kereta mewah. Semua jalan ke rumah keturunan Purgatory Demon King, perlahan-lahan bergegas. Sebagai kusir dari Purgatory Inn, mereka tidak bisa tahu apa-apa. Tetapi jika Anda bahkan tidak tahu di mana pemilik Purgatory Inn tinggal, itu terlalu berlebihan. Keturunan Purgatory Demon King masih hidup di Kastil Purgatory Demon King. Kastil ini adalah rumah besar Purgatory Lord di ibu kota. Kepemilikan rumah ini sebenarnya dimiliki oleh Departemen Urusan Militer. Itu dialokasikan oleh Departemen Militer dan dihuni oleh Iblis-Iblis. Meskipun Raja Iblis Api Penyucian telah berjuang sampai mati selama bertahun-tahun, sebagai keturunan Raja Iblis Api Penyucian, mereka masih bisa tinggal di sini. Meskipun keturunan Purgatory Demon King tidak memiliki hak milik benteng ini, mereka tidak dapat dijual di luar. Tapi terus tinggal di sini, tidak ada masalah. Benteng Purgatory Demon sangat dekat dengan Purgatory Inn. Hanya butuh setengah jam untuk mencapai rumah Purgatory Demon. Menginstruksikan pengemudi, setelah berhenti sebentar di dekatnya. Zhu Heng Yu dan Wu Xiu Li keluar dari kereta dan berjalan perlahan ke rumah Purgatory Demon King. Di bawah kegelapan malam, gerbang rumah Raja Penyucian Iblis sudah sangat bobrok. Meskipun struktur keseluruhan masih utuh, tidak ada cacat. Namun, kulit gerbang itu berbintik-bintik dan tidak pernah dicat selama bertahun-tahun. Jelas, keturunan Purgatory Demon tidak hidup sebaik yang mereka kira. Kalau tidak, jika Anda memiliki wajah kecil, Anda tidak akan membiarkan gerbang turun seperti ini. Setelah merenung sejenak, Zhu Heng Yu meraih ke dalam lengannya, mengeluarkan lencana besi hitam, dan meletakkannya di dada kirinya. Dang-dang, merebut pengetuk, Zhu Heng Yu mengetuk pintu. Ada suara langkah kaki di gerbang, dan mereka dengan cepat mendekati gerbang. Siapa? Jauh dari sana, sebuah suara yang sangat dingin melintasi langit malam. Kata-kata itu hanya jatuh, sebelum Zhu Heng Yu menjawab. Pintu perlahan terbuka dengan derit. Pada pembukaan pintu, seorang pria parubaya dengan baju besi merah dan rambut abu-abu muncul dengan kerutan di wajahnya. Melihat pria parubaya dengan rambut abu-abu dan wajah yang sangat megah, Zhu Heng Yu berkata, Saya Zhu Heng Yu, klan iblis yang baru saja meningkat akan. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, pria parubaya yang agung itu tanpa sadar menatap dada kiri Zhu Heng Yu. Seperti yang Anda lihat, di bawah malam yang gelap, lencana hitam berkilau. Melihat lencana hitam, tatapan pria parubaya yang agung tiba-tiba menjadi bermartabat. Meskipun hanya peringkat rendah dari 100 orang di Departemen Militer, level rendah ini adalah untuk Departemen Militer. Untuk semua orang kecuali Departemen Militer, pemilik lencana besi hitam adalah yang tertinggi. Meskipun saya belum tahu, apa tujuan Zhu Heng Yu datang kali ini. Tetapi berdasarkan status Zhu Heng Yu sebagai jenderal 100 orang baru, ia memenuhi syarat untuk duduk dan duduk. Memikirkan hal itu, pria parubaya berambut abu-abu itu membungku di atas tubuhnya dan berkata, ternyata itu adalah master iblis, silakan masuk. Ketika saya melihat pria parubaya berambut abu-abu, saya sangat menghargai identitas 100 orang ini. Zhu Heng Yu tidak bisa menahan diri untuk merasa lega. Benar saja, identitas iblis ini akan sangat berguna tidak peduli kapan dan di mana. Di bawah kepemimpinan orang parubaya berambut abu-abu, keduanya memasuki benteng purgatory demon satu demi satu. Harus mengatakan, rumah iblis ini benar-benar konyol. Meskipun agak rusak sekarang. Namun, dari perspektif dekorasi dan tata letak di sekitarnya, Zhu Heng Yu dapat membayangkan cuaca yang indah di sini. Benar-benar luar biasa dan khidmat. Memasuki ruang tamu, pria parubaya berambut abu-abu itu menyambut Zhu Heng Yu dan duduk di kedua sisi meja pendek. Setelah duduk, pria parubaya berambut abu-abu itu menatap Zhu Heng Yu dalam-dalam dan berkata, aku tidak tahu, mengapa kamu datang ke sini. Menghadapi pertanyaan dari pria parubaya berambut abu-abu, Zhu Heng Yu tidak pergi berkeliling. Melihat pria parubaya berambut abu-abu dengan acuh tak acuh, Zhu Heng Yu berkata, saya di sini untuk mencari pendapat Anda. Omong-omong, Zhu Heng Yu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya ingin mendapatkan purgatory in, saya tidak tahu bagaimana Anda ingin itu diterima dan diakui. Apa? Mendengar Zhu Heng Yu, Wu Xiuli tertegun. Dapatkan in purgatory in, lelucon apa? Itu hotel mewah senilai 300 miliar yuan. Ketika saya sedang makan, saya mendengar dia mengatakan begitu banyak suara, jadi saya berlari untuk membeli. Tidak hanya Wu Xiuli yang tercengang. Sebenarnya, pria parubaya berambut abu-abu itu lebih terkejut daripada Wu Xiuli. Melihat Zhu Heng Yu ke atas dan ke bawah, jelas, dia tidak percaya bahwa Zhu Heng Yu memiliki kemampuan untuk membeli purgatory in. Menghadapi ini, Zhu Heng Yu tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak bisa berlanjut seperti ini. Menunggu besok, dia harus membiarkan Wu Xiuli membawanya ke pasar untuk membeli beberapa pakaian cantik. Kalau tidak, terlalu merepotkan untuk membicarakan masalah ini. Ini masih bagus. Demi jenderal iblis baru Zhu Heng Yu, pihak lain pasti akan menghiburnya. Namun, jika Anda benar-benar ingin membeli purgatory in, pakai saja ini, saya khawatir orang tidak akan membiarkannya masuk. Bahkan jika dia memasuki pintu, tidak ada yang mengabaikannya. Berpikir tentang itu, Zhu Heng Yu mengangkat bahu dan berkata, meskipun tidak terlihat sangat mirip, tapi aku bisa menjamin bahwa aku tidak bercanda. Sambil mengerutkan alisnya, pria parubaya berambut abu-abu itu menatap Zhu Heng Yu dalam-dalam dan berkata, ini sangat sederhana tetapi sangat sulit untuk mendapatkan persetujuan saya. Sederhananya, selama Zhu Heng Yu dapat memunculkan serangkaian strategi pengembangan, orang parubaya berambut abu-abu ini dapat percaya bahwa ia dapat meneruskan purgatory in. Kemudian, dia akan mengakui dan setuju bahwa Zhu Heng Yu akan membeli purgatory in. Kalau tidak, jika Ren Zhu Heng Yu kaya lagi, orang setengah baya berambut abu-abu tidak setuju. Setelah semua uang untuk membeli penginapan harus diserahkan ke Departemen Militer, bukan kepada keturunan Raja Iblis Api Penyucian. Dari perspektif pria parubaya berambut abu-abu, hanya jika purgatory in beroperasi dengan baik, ia dapat memperoleh penghasilan yang stabil. Jika purgatory in dikelola dengan buruk dan bangkrut. Kemudian kepemilikan purgatory in kembali ke ketentaraan. Masalah bolak-balik adalah masalah besar, tetapi pada akhirnya tidak ada yang berubah. Dalam hal ini, mengapa membuang waktu dan energi itu? Selama Zhu Heng Yu datang dengan rencana pengembangan yang efektif, ia akan dikenali oleh keturunan purgatory demon king. Jika tidak bisa, maka semua menyebutkan. Bahkan jika Zhu Heng Yu mengisyaratkan bahwa dia bisa memberinya sejumlah besar uang secara pribadi, pria parubaya berambut abu-abu itu tidak setuju. Anda tahu, bahkan jika purgatory in diperoleh, masih memegang gelar purgatory demon king. Sebagai anak-anak Raja Iblis Api Penyucian, mereka menginginkan lebih dari uang. Jika ini murni untuk uang, maka tidak perlu menjual purgatory in. Bagaimanapun, beberapa orang akan mengalokasikan 100 juta dolar kepada mereka. Untuk orang parubaya berambut abu-abu, apakah modal 100 juta disediakan oleh Departemen Militer atau oleh Zhu Heng Yu benar-benar tidak bisa dibedakan. Justru sebaliknya. Menurut peraturan Departemen Militer, restoran penyucian dulu menguntungkan. Maka sebagai keturunan Raja Iblis Api Penyucian, orang parubaya berambut abu-abu akan dapat menerima 30% dari laba bersih. Oleh karena itu, bahkan jika Zhu Heng Yu menabrak 100 miliar yuan, orang-orang parubaya berambut abu-abu tidak bisa setuju. Lagi pula, begitu kesepakatan selesai, itu menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Jika purgatory in berkembang dengan baik, bahkan jika hanya ada 3 bahan merah, tahun itu akan menjadi jumlah yang sangat besar. Meskipun penghasilan yang diperoleh setiap tahun tidak bisa dilebih-lebihkan. Tetapi jika Anda memperpanjang garis waktu dan melihatnya dari perspektif jangka panjang. 1000 tahun, 10.000 tahun, bahkan 1 juta, 10 juta tahun untuk dihitung. 30% dari dividen itu mungkin triliunan kekayaan. Lokasi purgatory in menentukan nilainya di sini. Selama dikelola dengan baik, pasti tidak akan ada pemasukan kecil. Karena itu, bagi pria parubaya berambut abu-abu. Satu-satunya persyaratan adalah membuat piagam. Selama Anda bisa membujuknya untuk meyakinkannya bahwa purgatory in memang dapat mengembangkan dan menghasilkan banyak uang. Anda bisa mendapatkan persetujuannya, dapatkan persetujuannya. Ada pun masalah di pihak militer, mudah untuk dikatakan. Tapi ini hanya proses berjalan melalui prosedur transfer dan Anda bisa melakukan semuanya dalam satu jam. Departemen militer tidak tahan lama, dan berharap untuk segera melepaskan beban ini. Oleh karena itu, sama sekali tidak perlu khawatir tentang seseorang mengatur hambatan. Kalau tidak, orang-orang besar dari Departemen Militer dapat hidup sesuai dengan mereka. Mendengarkan pria parubaya berambut abu-abu, Zhu Heng Yu tiba-tiba menjadi bodoh. Operasikan purgatory in dan hidupkan kembali. Bahkan, haruskah purgatory in menghasilkan untung dan menghasilkan untung besar? Benar-benar lelucon. Zhu Heng Yu memiliki kemampuan itu. Meskipun Zhu Heng Yu menganggap dirinya jenius, bahkan orang jenius pun terbagi menjadi beberapa daerah. Dalam industri penginapan, dia tidak tahu apa-apa. Sekarang Anda biarkan dia datang dengan serangkaian strategi pengembangan. Di mana dia bisa mendapatkannya. Bahkan, jika Anda memikirkannya dengan cermat, jika solusi ini sangat mudah ditemukan, dapatkah purgatory in ini tetap ada di sini? 80 ribu tahun yang lalu, saya khawatir itu sudah dibeli. Alasan mengapa purgatory in ada di tangan Departemen Militer. Bukannya militer tidak mau menjual, tapi itu benar-benar tidak bisa dijual. Duduk untuk waktu yang lama. Otak Zhu Heng Yu berlari kencang. Tapi bagaimanapun caranya, Zhu Heng Yu benar-benar tidak punya otak dalam pengoperasian hotel. Merasa malu dan menggaru kepalanya, Zhu Heng Yu berdiri dan berkata, Ya, aku sudah tahu permintaanmu, biarkan aku kembali dan memikirkannya, dan aku akan membalasmu. Mengangguk diam-diam, pria parubaya berambut abu-abu itu juga berdiri dan berkata dengan serius, Tidak masalah, bisa kapan saja. Selama kamu menemukan strategi pengembangan yang akan membuat purgatory in mereproduksi kejayaannya, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Mengangguk cepat-cepat, Zhu Heng Yu tidak banyak bicara, dan berjalan menuju gerbang dengan Wu Xiuli. Setelah meninggalkan rumah purgatory di Menking, Zhu Heng Yu dan Wu Xiuli kembali ke kereta dan bergegas menuju purgatory in. Dengan tawa getir, Zhu Heng Yu harus menyerahkan akuisisi purgatory in. Meskipun dia masih menginginkan lebih dari 300 set hualong shibau, jelas bahwa dia perlu mendapatkan hualong shibau ini melalui cara lain dan saluran lain. Sambil menghela nafas, Zhu Heng Yu menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Melihat kehilangan Zhu Heng Yu, Wu Xiuli tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Setelah ragu-ragu sebentar, Wu Xiuli berkata, Itu, kenapa kamu membeli purgatory in? Menghadapi pertanyaan Wu Xiuli, Zhu Heng Yu membuka mulutnya, tetapi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apakah itu berarti dia menginginkan lebih dari 300 set hualong shibau? Karena kebenaran tidak bisa dikatakan, Zhu Heng Yu lebih suka tidak mengatakannya. Jika tidak dipaksakan, Zhu Heng Yu tidak suka berbohong dan menipu orang. Sulit untuk mengatakan bahwa dia lebih suka tetap diam. Melihat mulut Zhu Heng Yu terbuka, tetapi ragu-ragu, Wu Xiuli tidak bisa menahan kepalanya. Setelah merenung sebentar, Wu Xiuli melanjutkan, itu, saya pikir saya bisa mencobanya, mungkin, saya bisa meyakinkannya. Kamu, mendengar kata-kata Wu Xiuli, Zhu Heng Yu tiba-tiba tampak terkejut. Meskipun Wu Xiuli sangat lucu, dia cantik. Tapi bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis kecil di meja depan. Kata-kata apa lagi yang harus dia bicarakan? Jika metode itu begitu mudah ditemukan, mengapa Zhu Heng Yu khawatir di sini? Melihat penampilan Zhu Heng Yu yang tidak bisa dipercaya, Wu Xiuli tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Melihat Zhu Heng Yu dengan apik, Wu Xiuli berkata, Apakah kamu tidak percaya padaku? Hah. Berani bertaruh denganku. Pertaruhan game. Mendengar kata-kata Wu Xiuli, Zhu Heng Yu terkejut. Namun segera, Zhu Heng Yu tertawa. Dalam tawa itu, Zhu Heng Yu melambaikan tangan. Tidak ada yang berani, katamu, bagaimana bertaruh. Menghadapi Zhu Heng Yu, Wu Xiuli Jiao Han berkata, Jika aku membucu satu sama lain, maka kamu harus banyak mempromosikan aku, um, mempromosikanku untuk menjadi perdana menteri di lobi. Perdana menteri di lobi. Mendengarkan kata-kata Wu Xiuli, Zhu Heng Yu tidak bisa menahan senyum. Menatap Wu Xiuli, Zhu Heng Yu berkata dengan sangat serius. Jika kamu benar-benar bisa meyakinkannya dan memfasilitasi akuisisi ini, aku akan memberimu in purgatory ini. Maksudmu, Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, Wu Xiuli pertama terkejut. Tapi segera memikirkan sesuatu, pipi siafei tiba-tiba. Dari dulu sampai sekarang, Wu Xiuli selalu berpikir berbeda, mengapa Zhu Heng Yu tiba-tiba bangkit dan ingin membeli penginapan api penyucian ini. Sekarang, dari kata-kata Zhu Heng Yu, dia tampaknya telah menemukan jawabannya. Jelas, beberapa kali makan, beberapa bola ajaib yang diwariskan, tidak bisa mengungkapkan cintanya sama sekali. Karena itu, dia ingin membeli purgatory in dan memberikannya sebagai hadiah. Melihat Zhu Heng Yu dalam-dalam, Wu Xiuli berkata dengan gugup, kamu, jangan bercanda, saya mengatakan yang sebenarnya. Di hadapan keraguan Wu Xiuli, Zhu Heng Yu dengan bangga berdiri dan berkata, siapa yang bercanda denganmu, aku tidak pernah menghitung apapun yang dikatakan Zhu Heng Yu. Setelah jeda, Zhu Heng Yu mengambil wajah serius dan menatap Wu Xiuli dengan mendalam, lihat aku dan dengarkan aku. Selama kamu dapat memfasilitasi akuisisi ini, purgatory in ini milikmu. Mendengarkan janji Zhu Heng Yu, Wu Xiuli menjabat tangannya dengan ngeri, saya tidak ingin Anda hadiah yang sangat berharga, bahkan jika Anda menjual saya, itu tidak akan bernilai banyak uang. Mendengar kata-kata Wu Xiuli, Zhu Heng Yu tidak bisa menahan tawa. Sebuah penginapan penyucian belum di matanya. Hal yang paling menggerakannya adalah 300 set Hualong Shibao. Sebaliknya, purgatory in benar-benar dapat diabaikan, yang tidak layak untuk diperhatikan. Tapi Zhu Heng Yu juga tahu bahwa dia tidak menolak untuk memberikan purgatory in kepada Wu Xiuli. Nizi ini sangat keras kepala. Dia memiliki prinsipnya, dia memiliki perilakunya. Masih kalimat yang sama, kekuatan reaktif tidak terpengaruh oleh Lu. Setelah memikirkannya, Zhu Heng Yu berpikir cepat, dan kemudian berkata dengan datar, karena kamu tidak berani menginginkannya, maka aku tidak akan memaksamu, jadi. Setelah merenung sebentar, Zhu Heng Yu berkata, jika Anda berhasil membujuknya untuk memfasilitasi akuisisi ini, saya akan menyebut Anda sebagai kepala api penyucian. Apa? Penjaga toko besar. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, Wu Xiuli tiba-tiba bernapas. Hanya bercanda, bagaimana dia bisa menjadi penjaga toko besar sebagai seorang gadis. Penjaga toko besar, tetapi pemimpin sebenarnya restoran. Elit penginapan sepenuhnya berada di tangan penjaga toko besar. Bahkan Zhu Heng Yu, pemilik sebenarnya, harus mengelola penginapan melalui pemilik toko besar. Temukan seluruh kaisar. Dari ribuan penginapan yang memiliki nilai cukup, tidak ada pemilik toko besar yang perempuan. Namun, dia ingin menolak, tetapi Wu Xiuli harus mengakui bahwa dia terlalu emosional. Jika dia benar-benar bisa menjadi bendahara besar di Purgatory Inn, maka dia belum hidup sia-sia. Untuk Wu Xiuli, bendahara besar Purgatory Inn sudah menjadi sesuatu yang bahkan tidak bisa dia impikan. Sebelum hari ini, impian terbesar Wu Xiuli adalah menjadi perdana menteri di lobi. Selain itu, tidak ada pengejaran yang lebih tinggi. Tapi sekarang, posisi bendahara besar ada di depannya. Selama dia mengangguk, penjaga toko besar Purgatory Inn akan menjadi miliknya. Kalau begitu, itu. Dengan ragu memandang Zuheng Yu, Wu Xiuli berkata dengan cemas, kamu. Apakah kamu benar-benar bercanda? Apakah kamu benar-benar menggodaku? Mengangguk dengan datar, Zuheng Yu berkata, jika kamu berani, aku benar-benar ingin memberimu Purgatory Inn, jika ada setengah kebohongan. Di tengah kata-kata, Wu Xiuli mengulurkan tangan dan menutupi mulut Zuheng Yu. Rasakan tangan kecil lembut Wu Xiuli. Hidung itu mencium tangan kecil Wu Xiuli, dan aroma wewangian memancar darinya. Zuheng Yu tiba-tiba menutup mulutnya. Melihat penampilan Zuheng Yu yang berhati-hati dan memalukan, Wu Xiuli tidak bisa menahan senyum. Dari sekarang ke sekarang, dia percaya dia telah mengerti. Benar saja, Purgatory Inn ini adalah hadiah yang dijual kepadanya. Namun, keduanya tahu bahwa Wu Xiuli tidak akan menginginkannya. Dengan cara ini, Wu Xiuli juga merasa lega. Alasan mengapa Zuheng Yu membeli Purgatory Inn adalah untuk memberinya sebagai hadiah. Namun, dia memiliki ketekunan sendiri dan menolak untuk menerimanya. Karena mereka semua memberikan hatinya, bagaimana dia bisa keberatan dia menjadi bendahara besar. Jika Anda tidak ingin dia menjadi penjaga toko besar, mengapa membeli penginapan penyucian ini? Jelas, Wu Xiuli salah paham. Namun kesalahpahaman ini ditakdirkan untuk tidak diekspos. Lagi pula, Zuheng Yu benar-benar tidak memiliki cara untuk memberitahu Wu Xiuli tujuan sebenarnya. Mengamati Zuheng Yu dengan manis. Wu Xiuli berkata, Ya, karena kamu tidak takut, maka aku akan menjadi bendahara besar. Melihat ekspresi halus Wu Xiuli, Zuheng Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan terlalu senang, semua ini dipikirkan. Anda harus bisa meyakinkannya dengan sukses. Dengan kepala bangga, Wu Xiulian berkata, Aku tidak seberani kamu. Setelah menyipitkan mata Zuheng Yu, Wu Xiuli melanjutkan, Saya adalah orang yang memiliki sedikit keberanian dan tidak yakin tentang banyak hal. Saya tidak akan pernah berbicara. Mendengar ini, Zuheng Yu masih ragu-ragu. Meskipun waktu kontak dengan Wu Xiuli tidak lama, Zuheng Yu sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang dia. Seperti yang dikatakan Wu Xiuli, dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak pasti. Di antara pikiran-pikiran, Zuheng Yu mengangkat kepalanya dan berkata kepada kusir di depan, berbalik segera dan kembali ke rumah setan. Setelah seperempat jam, di dalam aula Raja Iblis, Zuheng Yu dan Wu Xiuli melihat pria parubaya berambut abu-abu Litian Xiao lagi. Litian Xiao adalah cucu ke-64 dari Purgatory Demon King. Sekarang kepemilikan Purgatory Inn yang sebenarnya ada di tangannya. Tanpa persetujuannya, bahkan Departemen Militer tidak memiliki hak untuk menjual Purgatory Inn. Sebaliknya, bahkan jika militer tidak setuju, Zang Tian Xiao dapat menjual Purgatory Inn kepada siapapun. Setelah semua Inn Purgatory ini adalah milik keluarga Li. Tentu saja, Litian Xiao ingin menjual itu tidak mudah. Lagi pula, Departemen Militer membayar begitu banyak untuk Purgatory Inn. Jika tidak diganti secara penuh, itu tidak mungkin. Dan jika Anda ingin membayar semua tunggakan secara penuh, angkanya hampir 300 miliar. Melihat bingung pada Zuheng Yu, Litian Xiao berkata apa yang terjadi. Tidakkah kamu pergi begitu saja, bagaimana bisa kamu kembali begitu cepat, bukan begitu. Menghadapi pertanyaan Litian Xiao, Zuheng Yu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Wu Xiuli, yang duduk di sebelahnya, tersenyum dan menegakkan tubuh. Melihat Litian Xiao sambil tersenyum, Wu Xiuli berkata, kami ingin meremajakan suasana Purgatory Inn, kami dapat memahaminya, dan itu tidak sulit bagi kami. Melihat Wu Xiuli dengan penuh rasa ingin tahu, Litian Xiao membuka matanya dengan penuh semangat, katakan, peraturan baru apa yang bisa membuat Purgatory Inn terus maju. Menghadapi pertanyaan Litian Xiao, Wu Xiuli tidak bisa membantu tetapi mengerucutkan bibirnya. Setelah melirik Zuheng Yu, Wu Xiuli berkata, metode ini sebenarnya sangat sederhana. Begitu saya katakan, saya yakin Anda akan mengerti. Omong-omong, Wu Xiuli berhenti dengan selera. Melihat adegan ini, Litian Xiao tertegun untuk sementara waktu, tetapi segera mengerti. Begitu metode itu dinyatakan, Litian Xiao tahu. Tampaknya Litian Xiao sama sekali tidak perlu menjual Purgatory Inn, jalankan saja sendiri. Pokoknya, Purgatory Inn ini miliknya. Selama dia tahu cara untuk menghidupkan kembali Purgatory Inn, dia bisa melakukannya sendiri. Dia memandang Zuheng Yu dan Wu Xiuli. Litian Xiao ingin mengatakan bahwa dia tidak seperti itu. Tetapi bahkan dia sendiri sangat jelas bahwa tidak ada yang akan percaya retorika semacam ini. Melihat Litian Xiao terdiam, Zuheng Yu tidak bisa menahan tawa. Memutar kepalanya dengan lembut, Zuheng Yu memandang Wu Xiuli dan berkata, tidak masalah, kamu hanya mengatakannya. Mendengar kata-kata Zuheng Yu, Wu Xiuli tiba-tiba tampak terkejut. Melihat keheranan Wu Xiuli, Zuheng Yu tersenyum ringan, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Akibatnya, Litian Xiao bukan orang seperti itu, dan kita tidak bisa menghabiskan hati seorang pria dengan hati seorang penjahat. Kedua, bahkan jika Litian Xiao adalah orang seperti itu, dia tidak akan melakukannya. Setelah jeda, Zuheng Yu menolek ke Litian Xiao dan berkata dengan acu-ta'acu, meskipun keluarga Li masih memiliki Purgatory Inn, penurunan keluarga Li adalah fakta yang tak terbantahkan. Setelah mendengarkan kata-kata Zuheng Yu, Wu Xiuli berpikir kosong untuk sementara waktu. Namun segera, Wu Xiuli ingin mengerti. Zuheng Yu adalah jenderal iblis baru dengan masa depan yang luas tak terhingga. Jika Zuheng Yu datang dengan rencana pengembangan, tetapi Litian Xiao bertobat secara pribadi dan menganggap rencana pengembangan itu sebagai miliknya. Saya menyesal tidak menjual Purgatory Inn ke Zuheng Yu. Kemudian dia menyinggung Zuheng Yu dan menjadi musuh Zuheng Yu. Meskipun dikatakan bahwa ada perlindungan militer, Zuheng Yu tidak berani pergi ke Purgatory Inn untuk membuat masalah. Tapi di luar Purgatory Inn, dia bisa membunuh si pembunuh terhadap keluarga Li. Bahkan jika Litian Xiao dan keluarganya adalah keturunan Raja Iblis, itu masih sia-sia. Zuheng Yu adalah seorang pesulap dengan posisi militer. Namun, Litian Xiao dan keluarganya tidak memiliki identitas. Bahkan jika Zuheng Yu menembak dan membunuh Litian Xiao, tidak akan ada banyak masalah. Bahkan jika Anda dinyatakan bersalah, Anda masih dapat mengajukan permohonan pahala. Secara keseluruhan, sebagai Iblis, bukan masalah besar untuk membunuh beberapa orang biasa. Paling tidak, mereka tidak akan pernah kehilangan nyawa dan posisi militer mereka. Mendengar kata-kata Zuheng Yu, Litian Xiao tidak bisa menahan tawa. Memang, meski tidak mau, dia harus mengakui bahwa Zuheng Yu benar. Sebenarnya, Zuheng Yu tidak perlu melakukannya sendiri. Dengan Zuheng Yu, ia dapat membeli kekayaan bersih Purgatory Inn sesuka hati. Cukup gali sejumlah uang dari kantong Anda dan Anda dapat membeli Super Master dan membunuh keluar gali. Selain itu, bahkan jika Zuheng Yu tidak bisa membawanya untuk sementara waktu. Namun, dengan berlalunya waktu, identitas dan status Zuheng Yu secara bertahap akan membaik. Begitu Zuheng Yu benar-benar bangkit, maka keluarga li benar-benar tidak punya tempat. Nenek moyang keluarga li memang kuat, tetapi dalam analisis terakhir, nenek moyang keluarga li tidak lebih dari iblis dari lebih dari 80 setan. Zuheng Yu di depannya sepenuhnya mungkin dan memiliki kesempatan untuk menjadi bahu-membahu dengan leluhur keluarga li. Bahkan, bahkan jika suatu hari, Zuheng Yu melampaui leluhur keluarga li dan menjadi kaisar iblis, itu tidak mustahil. Litian Xiao adalah pria dengan visi jangka panjang. Karena visinya yang jangka panjang, dia tidak akan tergerak oleh kepentingan di depannya. Jika dia tidak bisa membuat rencana pengembangan untuk Purgatory Inn, dia tidak akan pernah setuju untuk menjualnya. Pada saat ini, juga karena visi jangka panjangnya, dia benar-benar tidak berani membentuk musuh bebuyutan dengan Zuheng Yu. Mulai sekarang, Zuheng Yu menginginkan kekuatan, kekuatan, masa depan, dan kekayaan. Munculnya Zuheng Yu sebenarnya hanya masalah waktu. Karena itu, dari sudut pandang jangka panjang, dia tidak berani menyinggung Zuheng Yu. Bahkan jika Anda ingin menyinggung perasaannya, tidak mungkin untuk membentuk semacam musuh mati. Berpikir antara, Litian Xiao juga sangat tegak dan berdiri dan berjalan menuju aula belakang. Untuk sesaat, Litian Xiao mengambil gulungan emas dan berjalan cepat. Kembali ke meja pendek, Litian Xiao langsung mendorong gulungan emas ke tengah meja pendek. Melihat dengan acuh tak acuh pada Zuheng Yu dan Wu Xiuli, Litian Xiao berkata ini adalah akta judul Purgatory Inn. Akta judul ini mewakili persetujuan dan persetujuan saya. Selama pidatonya, Litian Xiao sedikit berhenti, dan kemudian melanjutkan, dengan akta jabatan ini, Anda dapat pergi ke Departemen Militer dan menjalani prosedur pemindahan. Setelah melihat gulir akta judul di desktop, Zuheng Yu tampak acuh dan tak tergerak. Melihat adegan ini, Litian Xiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, sebenarnya, bahkan jika saya tahu seperangkat rencana pengembangan itu tidak berguna bagi saya. Litian Xiao adalah master kuliner. Keterampilan memasaknya diwarisi dari leluhurnya, Purgatory Demon King. Jika itu di dapur, Litian Xiao pasti naik dan turun, maha kuasa. Tetapi untuk memintanya menjalankan losmen dan meneruskannya, itu jelas bukan kelebihannya. Bahkan, meskipun kepemilikan Purgatory Inn ada di tangan Litian Xiao, tetapi operasi penginapan langsung ditugaskan oleh Departemen Militer. Litian Xiao tidak baik sama sekali, dan tidak ingin melakukan pekerjaan itu. Mendengarkan kata-kata Litian Xiao, Zhu Heng Yu tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Melihat Litian Xiao dengan bingung, Zhu Heng Yu berkata, Baiklah, jika Anda tidak bertanggung jawab untuk mengelola sebuah penginapan, apa yang biasanya Anda lakukan. Menghadapi pertanyaan Zhu Heng Yu, Litian Xiao tiba-tiba membuka mulutnya dan tidak tahu bagaimana menjawab. Pada saat yang sama, Wu Xiuli juga tersenyum pahit. Sambil menggelengkan kepalanya, Wu Xiuli menarik lenganlah Zhu Heng Yu dan berbisik, Tuan Litian Xiao, yang bertanggung jawab atas dapur purgatory in, tahukah Anda? Apa, ini? Mendengar kata-kata Wu Xiuli, Zhu Heng Yu tiba-tiba mendukungku. Sebelum datang, dia benar-benar tidak mempelajari Litian Xiao. Melihat ekspresi malu Zhu Heng Yu, Wu Xiuli dengan cepat melanjutkan, hidangan kelas atas yang biasanya Anda pesan semuanya adalah Master Litian Xiao dan anggota keluarga Li lainnya, yang bertanggung jawab untuk memasak. Mendengar kata-kata Wu Xiuli, Zhu Heng Yu tiba-tiba membuka matanya. Anda tahu, di dunia ini, Anda tidak bisa makan hidangan lezat tanpa uang dan bahan-bahan. Seperti halnya alkimia, memasak membutuhkan keterampilan dan bakat yang sangat tinggi. Melihat kebingungan Zhu Heng Yu, Litian Xiao menghela nafas panjang. Melihat Zhu Heng Yu, Litian Xiao diperkenalkan kesepian. Setelah kematian Raja Iblis Api Penyucian, keluarga Li jatuh sepenuhnya. Purgatory Demon King tidak hanya memiliki kekuatan tempur super tinggi. Dan yang paling penting, Purgatory Lord mahir dalam memasak dan pandai memasak semua jenis makanan lesat. Meskipun anak-anak keluarga Li gagal mewarisi kekuatan api penyucian. Namun cara memasak telah dilakukan secara menyeluruh. Orang-orang dari keluarga Li mewarisi api penyucian dari Purgatory Demon King. Dapat dikatakan lebih efektif dalam memasak. Dengan api penyucian, Litian Xiao dapat memasak semua hidangan di bawah 60 iblis. Alasan untuk ini adalah bahwa peringkat tubuh sihir Litian Xiao adalah 60. Karena tidak ada hubungan antara manggis purba yang rapuh, posisi tubuh Litian Xiao tidak dapat menembus tubuh 60 segmen. Oleh karena itu, hingga hari ini, posisi iblis Litian Xiao masih berada di bagian ke-60. Namun meski begitu, itu sudah cukup. Para biksu di atas badan sihir 60 segmen adalah semua jenderal dari Departemen Militer dan anggota dari semua tingkatan. Karena itu, makanan lezat yang disiapkan oleh Litian Xiao sudah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan semua biksu kecuali Departemen Militer. Jangan remehkan Litian Xiao. Jika ditempatkan di Outer Ship Islands, itu sudah cukup untuk setara dengan kepala Demon Sword Sec. Mulai sekarang, keluarga Li memiliki lebih dari 300 orang. Dan 300 orang ini bertanggung jawab penuh atas pekerjaan dapur Purgatory Inn. Dapur di seluruh Purgatory Inn tidak perlu merekrut koki. Anak-anak keluarga Li cukup untuk memikul semua pekerjaan di dapur. Dengarkan pengantar Litian Xiao. Untuk Purgatory Inn, Zhu Heng Yu akhirnya memiliki konsep. Jelas, keluarga Li adalah jiwa Purgatory Inn. Jika seluruh keluarga-keluarga Li meninggalkan Purgatory Inn, mungkin hanya ada satu cangkang kosong yang tersisa di Purgatory Inn. Namun, bagi Zhu Heng Yu, semua ini tidak masalah. Cita-citanya tidak pernah dipurgatory-in. Tetapi di lobi Purgatory Inn, ada lebih dari 300 set ramuan Hualong Dan. Itu ratusan juta tahun yang lalu, dan setan infernal ditransplantasikan kembali dengan tangan. Sekarang, tidak ada yang tahu seperti apa harta itu. Hanya saat itu relatif jarang bunga dan tanaman. Setelah lebih dari setengah jam, Litian Xiao akhirnya memperkenalkan detail keluarga Li. Untuk keluarga Li, Zhu Heng Yu akhirnya mendapat ide. Setelah mendengarkan perkenalan Litian Xiao, Wu Xiuli akhirnya merasa lega. Jelas, keluarga Li hanya fokus pada memasak. Ini benar-benar tidak tertarik dalam pengoperasian penginapan. Faktanya, keluarga Li sama sekali tidak baik dalam hal itu, dan bahkan belum memikirkannya, sehingga mereka harus mengelola penginapan secara langsung. Bagi anak-anak keluarga Li, mempelajari cara memasak adalah makna hidup mereka. Jika mereka terpaksa menjalankan penginapan, itu tidak hanya akan buruk, tetapi juga sangat menyakitkan. Hanya setelah menjalankan dapur yang baik, keluarga Li telah kelelahan. Dia melirik Zhu Heng Yu dan mendapat persetujuan Zhu Heng Yu. Wu Xiuli akhirnya melepaskan pikirannya dan memandang Litian Xiao dengan serius. Melihat Litian Xiao dengan mata cerah, Wu Xiuli dengan jelas memperkenalkan rencana pengembangannya sendiri. Menurut pendapat Wu Xiuli, meskipun penginapan penyucian ini juga menyediakan hidangan gurme. Tetapi bisnis utama Purgatory Inn bukanlah catering, tetapi akomodasi. 90% dari area Purgatory Inn digunakan untuk akomodasi. 10% sisanya juga termasuk lobi penginapan besar. Meskipun Purgatory Inn juga menyediakan layanan catering, itu hanya fungsi tambahan, dan proporsinya terlalu kecil. Mendengarkan penjelasan Wu Xiuli, Litian Xiao hanya bisa mengerutkan kening. Dia tahu semua yang dikatakan Wu Xiuli. Tapi bagaimana dengan itu? Apakah ini ada hubungannya dengan pengembangan Purgatory Inn? Melihat ekspresi kosong Litian Xiao, Wu Xiuli tersenyum dan terus menjelaskan. Dalam pandangan Wu Xiuli, kondisi akomodasi Purgatory Inn tidak dapat lagi mengikuti tren zaman. Apalagi harga kamar di Purgatory Inn terlalu tinggi. Mereka yang kaya tidak akan hidup, tetapi mereka yang ingin hidup mungkin tidak mampu membelinya. Apalagi, meski harga kamar tinggi, nyatanya, untungnya tidak tinggi. Dalam rencana pengembangan Wu Xiuli, proyek bisnis Purgatory Inn tetap tidak berubah. Namun, proyek manajemen utama dan proyek suboperasi harus disesuaikan dengan benar. Sederhananya, fungsi Purgatory Inn ditransfer ke restoran. Lantai pertama hingga ke enam Purgatory Inn dikosongkan dan diubah menjadi kamar pribadi di penginapan. Di bawah enam lantai, terutama catering. Layanan kamar akan terus disediakan untuk lantai di atas enam. Mendengar kata-kata Wu Xiuli, Litian Xiao berdiri dengan ganas, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Melihat ekspresi ketakutan Litian Xiao, Wu Xiuli berkata, dokumen Departemen Militer hanya menetapkan bahwa proyek manajemen tidak dapat diubah, tetapi tidak mengatakan bahwa proporsi proyek tidak dapat disesuaikan. Mendengar kata-kata Wu Xiuli, Litian Xiao melambaikan tangannya dan berkata, peraturan ini sebenarnya sekunder. Bahkan, sebagian besar peraturan itu ditambahkan oleh Litian Xiao. Karena dia dapat menambahkannya, dia dapat menghapusnya secara alami, yang tidak menjadi masalah. Yang paling mengejutkan Litian Xiao adalah Wu Xiuli berani dan membuat penyesuaian besar pada bisnis utama dan bisnis sekunder. Menurut penyesuaian Wu Xiuli, bisnis utama Purgatory Inn berubah dari akomodasi menjadi catering. Melihat ekspresi ketakutan Litian Xiao, Wu Xiuli tidak tergerak. Melihat Litian Xiao sambil tersenyum, Wu Xiuli melanjutkan, dari lantai pertama ke lantai enam, ada total 12 auditorium, yang semuanya juga telah diubah menjadi auditorium catering untuk menjadi tempat perayaan pernikahan. Mendengarkan kata-kata Wu Xiuli, mata Litian Xiao melebar. Reformasi ini terlalu besar. Bekas Purgatory Inn, meski ada layanan catering. Tetapi pada dasarnya, 80 persen dari klien yang mereka layani adalah pelanggan yang tinggal di Purgatory Inn. Namun, menurut rencana pengembangan Wu Xiuli, primer dan sekunder sepenuhnya terbalik. Melihat penampilan Litian Xiao yang tidak dapat dipercaya, Wu Xiuli berkata, Selama saya melakukan reformasi seperti yang saya katakan, Purgatory Inn tidak hanya akan mengubah kerugian menjadi keuntungan, tetapi juga akan membuat kemajuan setiap hari dalam memerangi emas. Selama pidatonya, Wu Xiuli berhenti sebentar, lalu tersenyum dan berkata, Adapun apakah itu bisa menguntungkan, atau berapa banyak keuntungan, saya percaya tidak perlu bagi gadis kecil itu untuk menjelaskan dan menganalisisnya. Mendengar kata-kata Wu Xiuli, Litian Xiao hanya bisa menganggup. Berbicara tentang makan, Litian Xiao membutuhkan orang lain untuk memperkenalkannya. Berapa biaya setiap bahan, setelah dimasak menjadi makanan, berapa biayanya, berapa harga jual hidangan, apa untungnya secara keseluruhan. Semua ini ada di tangan Litian Xiao. Terus terang, semua ini adalah pekerjaan dapur. Hitung sesuai dengan ide Wu Xiuli. Hanya sedikit perhitungan, mata Litian Xiao memancarkan cahaya terang. Melihat Wu Xiuli dengan kagum, Litian Xiao akhirnya mengerti. Tidak heran Wu Xiuli menolak untuk mengatakan bahwa dia takut akan pertobatan. Ya, selama konten utama dari konten utama diubah, Purgatory Inn pasti akan mengantarkan hari esok yang sangat indah. Ada keluarga Li yang duduk di api penyucian. Dengan lokasi Purgatory Inn dan suasana kemewahan bangunan penginapan, bangunan megah dan megah. Tidak perlu diragukan lagi, Purgatory Inn pasti akan menjadi seluruh suku domba iblis, penginapan besar-terbesar, paling mewah, dan paling mewah. Tidak ada yang berani bersaing dengan Purgatory Inn. Ada juga tidak ada penginapan, yang sebanding dengan Purgatory Inn. Pagi-pagi keesokan paginya, Zhu Heng Yu dan Litian Xiao bergegas ke markas militer dan pergi melalui prosedur transfer dari Purgatory Inn. Setelah malam diskusi yang terperinci, kedua belah pihak menandatangani serangkaian perjanjian. Sejujurnya, Litian Xiao benar-benar memiliki gagasan pertobatan. Ingin mengambil kembali Purgatory Inn dan menjalankannya sendiri. Meskipun dia ingin menyinggung Zhu Heng Yu karena alasan ini, selama dia menghasilkan uang, Litian Xiao secara alami akan dapat menyerah pada kekuatan militer. Itu bahkan dapat dibalik, menggunakan kekuatan Departemen Militer Top untuk membunuh Zhu Heng Yu. Namun, ide ini akhirnya dihilangkan oleh proposal Zhu Heng Yu. Usulan Zhu Heng Yu adalah, bagilah seluruh Purgatory Inn menjadi tiga. Bagian pertama adalah Departemen Rumah Tangga Tradisional Purgatory Inn, yang terutama bertanggung jawab untuk bisnis akomodasi Purgatory Inn. Bagian kedua adalah Departemen Katering Purgatory Inn, yang terutama bertanggung jawab atas pekerjaan penerimaan Katering Purgatory Inn. Bagian ketiga adalah Departemen Dapur Purgatory Inn, yang terutama bertanggung jawab untuk menyediakan makanan yang sangat lezat untuk Purgatory Inn. Tiga Departemen Utama terhubung erat dan beroperasi secara independen tanpa mengganggu satu sama lain. Sederhananya, tiga perusahaan berbagi bangunan Purgatory Inn. Antara satu sama lain, tidak saling memiliki. Tapi bisnis antara satu sama lain saling menguntungkan. Dari tiga Departemen Utama, Departemen Dapur sepenuhnya dimiliki oleh keluar gali dan milik industri pribadi keluar gali. Misi keluar gali adalah untuk mengambil alih dapur dan menyediakan makanan lezat dan lezat sesuai pesanan. Pembelian, pemrosesan, dan memasak bahan-bahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab keluar gali. Makanan yang dimasak akan dijual langsung ke Departemen Katering Purgatory Inn dengan harga yang wajar. Tentu saja, harga yang disebut wajar ini memerlukan konsultasi berulang. Tidak seberapa banyak yang ingin Anda jual. Harga biaya bahan, dan bahan habis pakai dalam memasak ditambah biaya memasak manual koki. Ditambah dengan biaya venue, semua jenis konsumsi. Akhirnya, dan yang terpenting, ditambah untung tertentu. Pada akhirnya, harga yang dapat diterima kedua belah pihak ditetapkan. Setelah hidangan dikirim ke Departemen Katering Purgatory Inn, harga setiap hidangan secara alami akan berubah lagi. Sebagai contoh, harga yang dikirim oleh Departemen Dapur adalah sepiring 100 ribu batu ajaib. Tapi di sini ada penginapan kelas atas, harganya setidaknya tiga kali, dan harga untuk penjualan eksternal adalah 300 ribu batu ajaib. Jika Anda tidak menjual dengan harga ini, Anda tidak dapat menutupi biayanya. Secara keseluruhan, seluruh Departemen Dapur dikontrak oleh keluarga Li. Mereka hanya perlu menjalankan dapur yang bagus dan memasak makanan yang cukup lezat dan lezat. Segala sesuatu yang lain tidak mengharuskan mereka untuk mempertimbangkan. Ada pun peraturan militer, yang disebut tiga komponen merah secara alami dibatalkan. Bukan tidak mungkin bagi keluarga Li untuk menghasilkan uang, tetapi saluran mereka untuk menghasilkan uang harus menjadi cara memasak. Dengan memasak makanan yang lebih enak, untuk meningkatkan penjualan. Dengan demikian menghasilkan banyak keuntungan. Li Tian Xiao tidak bisa menolak proposal yang diajukan Zhu Heng Yu ini. Di Departemen Kamar, keluarga Li benar-benar tidak menginginkannya lagi. Selama ratusan juta tahun terakhir, telah terbukti bahwa Departemen Rumah Tangga benar-benar merupakan beban yang sangat besar. Walaupun bukan tanpa uang, dibandingkan dengan konsumsi yang besar, sudah pasti tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Ada pun Departemen Katering yang baru dibuka, keluarga Li tidak menginginkannya. Lagi pula, pengembangan pasar bukanlah tugas yang mudah. Bukan hanya menelpon tamu. Serangkaian strategi juga harus dikembangkan untuk bersaing dengan losmen lain. Di antara pengetahuan, itu sangat besar. Lagi pula, apa yang paling ingin dilakukan keluarga Li adalah memasak di dapur. Keluarga Li paling baik dalam memasak hidangan. Begitu Departemen Dapur benar-benar diturunkan, keluarga Li benar-benar tidak punya apa-apa untuk diminta. Dari perspektif Litian Siau, bukankah seluruh Departemen Ruangan dan Departemen Katering melayani Departemen Dapur? Bukankah tamu-tamu di Departemen Tata Graha Makan Hidangan yang disiapkan oleh keluarga Li? Bukankah pelanggan yang diminta oleh Departemen Katering ingin dapur keluarga Li menyediakan makanan lezat untuk mereka? Setelah mengambil alih Katering Purgatory Inn, manfaat yang diperoleh oleh keluarga Li akan jauh melebihi 30% dari total laba. Menghadapi proposal yang bagus, bahkan jika Litian Siau bodoh, dia tidak bisa menolaknya. Karena itu, keesokan paginya, Litian Siau dan Zhu Heng Yu bersama. Dia bergegas ke Departemen Militer, menyelesaikan prosedur transfer, dan menandatangani serangkaian perjanjian. Segera prosedur transfer selesai dan perjanjian secara resmi berlaku. Menempatkan kontrak ke dalam cincin dimensi, Zhu Heng Yu tidak bisa menahan tawa. Memang, akun Litian Siau memang luar biasa. Menurut algoritmanya, setengah dari keuntungan Purgatory Inn pada dasarnya diambil olehnya. Namun, tujuan Zhu Heng Yu bukanlah Purgatory Inn itu sendiri. Selain itu, meskipun algoritma Litian Siau canggih, pada kenyataannya, akunnya tidak begitu diperhitungkan. Memang, keluarga Li mengontrak Departemen Dapur Purgatory Inn yang ada. Tetapi siapa yang menetapkan bahwa hanya ada satu Departemen Dapur di sebuah penginapan? Jika perlu, Zhu Heng Yu dapat membangun Departemen Dapur lain. Bahkan membangun 10 lagi, itu tidak masalah. Ini tidak mengubah proyek operasi. Juga tidak mengubah kerangka kerja Purgatory Inn. Baik Litian Siau maupun Departemen Militer tidak dapat mengendalikannya. Meskipun Litian Siau sangat tepat, dia jelas melewatkan banyak hal. Misalnya, hidangan, yang keluar dari dapur, diberi harga 1 juta batu ajaib. Harga ini sudah termasuk biaya hidangan, tetapi juga kerugian dan biaya tenaga kerja. Tapi selanjutnya, Purgatory Inn, berapa biaya untuk menjual hidangan ini? Tidak ada hubungannya dengan dapur. Hidangan yang sama, toko kecil di luar, akan menjual Anda 100. Tetapi ketika saya pergi ke penginapan mewah, itu murah untuk menjual seribu. Bahkan jika Liz ingin duduk di tanah dan menjual hidangan senilai 100, mereka menjualnya ke Departemen Katering seharga seribu. Tetapi mengapa Departemen Katering harus setuju? Apakah itu berarti bahwa setelah meninggalkan keluarga Li, Departemen Makanan dan Minuman tidak memiliki makanan untuk dijual? Sekali lagi, keluarga Li Anda tidak menjualnya, apakah kita akan membangun dapur lain? Ini benar-benar tidak baik, haruskah kita membangun 10 lagi? Tentu saja, semua ini hanyalah celah dalam kenyataan. Sebenarnya, Zhu Heng Yu tidak benar-benar berniat melakukannya. Sekali lagi, tujuan Zhu Heng Yu adalah mengubah empat harta naga, bukan Purgatory Inn itu sendiri. Setelah melalui prosedur transfer dan menandatangani serangkaian perjanjian, Zhu Heng Yu membayar dana 300 miliar yuan dan membeli Purgatory Inn. Dalam hal ini, seluruh Purgatory Inn menjadi milik pribadi Zhu Heng Yu. Bahkan Departemen Dapur yang dikontrak oleh keluarga Li sebenarnya hanya meminjam peralatan dapur dari Purgatory Inn. Sedangkan untuk pembangunan dapur, masih milik Zhu Heng Yu. Jika hati Zhu Heng Yu hancur, dia bahkan bisa mengusir Departemen Dapur. Siapa yang menetapkan bahwa Departemen Dapur harus didirikan di gedung utama? Cukup beli bangunan di sebelah Anda juga bisa membuat dapur. Tentu saja, Zhu Heng Yu tidak akan melakukan itu. Bagi Zhu Heng Yu, hanya ada satu tujuan dari awal hingga akhir, yaitu Hualong Sibao. Karena itu, setelah membeli Purgatory Inn, hal pertama bagi Zhu Heng Yu adalah memberitahu Wu Siuli untuk segera memulai transformasi catering. Hal pertama tentang transformasi restoran adalah meletakkannya di lobi di lantai pertama. Semua bunga dan tanaman eksotis di sekitar kolam renang dipindahkan ke atap di lantai atas Purgatory Inn. Betapa mudahnya untuk bekerja. Tiga hari kemudian, semua bunga dan gulma aneh di sekitar lubang air di lantai pertama dipindahkan ke atap di lantai paling atas Purgatory Inn. Kemudian Zhu Heng Yu benar-benar mengklasifikasikan lantai paling atas Purgatory Inn sebagai tempat terlarang. Dari saat ini, suit kekaisaran di lantai paling atas Purgatory Inn menjadi tempat tinggal Zhu Heng Yu di ibu kota kekaisaran. Tidak lagi beroperasi di luar. Ada pun atap yang penuh dengan bunga dan tanaman eksotis, itu menjadi taman pribadi Zhu Heng Yu. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa persetujuan Zhu Heng Yu. Bahkan, apalagi taman atap. Selain Zhu Heng Yu dan Wu Xiuli, bahkan suit kekaisaran di lantai atas juga dilarang. Setelah berhasil mengumpulkan keempat harta Hualong. Untuk Purgatory Inn, Zhu Heng Yu pada dasarnya melepaskannya. Untuk Purgatory Inn, satu-satunya yang dilakukan Zhu Heng Yu. Ini adalah untuk membagi pekerjaan Purgatory Inn menjadi tiga blok. Mereka adalah Departemen Ruang Tamu, Departemen Katering, dan Departemen Dapur. Di antara mereka, semua yang ada di Departemen Tata Geraha tidak bergerak. Dari atas ke bawah, posisi setiap orang tidak berubah. Tidak ada perubahan dalam pekerjaan yang sebenarnya. Departemen Katering berada di bawah tanggung jawab Wu Xiuli. Kamar-kamar di lantai pertama hingga ke-6 semuanya dikosongkan dan diubah menjadi kamar pribadi yang mewah. Adapun personel layanan setiap kamar pribadi, Wu Xiuli direkrut sendiri. Sebagian kecil dari mereka dapat dipilih dari layanan kamar asli. Bagian yang tidak cukup dapat direkrut secara eksternal. Semua dalam semua, Departemen Katering yang baru ditambahkan ini, Zhu Heng Yu sepenuhnya diserahkan kepada Wu Xiuli. Wu Xiuli bertanggung jawab penuh atas semua yang ada di Departemen Katering. Zhu Heng Yu tidak akan pernah campur tangan. Bahkan, bahkan jika Zhu Heng Yu ingin campur tangan, dia tidak tahu bagaimana cara mengintervensi. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus diintervensi. Akhirnya, Departemen Dapur, bahkan jika Zhu Heng Yu ingin campur tangan dalam segala hal di Departemen Dapur, itu tidak bisa dimasukkan. Seluruh Departemen Dapur milik keluar gali. Manajemen luar tidak dapat campur tangan dalam manajemen internalnya. Wu Xiuli tidak bisa melakukannya, begitu juga Zhu Heng Yu. Selain tiga Departemen Utama, berbagai Departemen lainnya. Misalnya, Departemen Keamanan, Departemen Logistik, Departemen Teknik, Departemen Pelatihan, Departemen Personal ya, DEL. Mereka semua terintegrasi dan dikelola oleh Wu Xiuli, pemilik toko besar. Alasan penunjukan ini bukan karena Wu Xiuli sangat pintar. Juga bukan karena Zhu Heng Yu mempercayai Wu Xiuli. Sebenarnya, Zhu Heng Yu telah berjanji sebelumnya. Selama Wu Xiuli berhasil membujuli Tian Xiao, biarkan dia menjadi kepala Inlianyan. Padahal, dari hati, Zhu Heng Yu tidak menyadari bahwa Wu Xiuli terlalu muda dan kurang pengalaman. Saya juga tahu bahwa tidak baik melempar penginapan sebesar itu ke manajemen Wu Xiuli. Jika salah satu tidak baik, seluruh penginapan akan bangkrut. Tetapi bagi Zhu Heng Yu, Hualong Sibau sudah mendapatkannya, siapa yang masih punya pikiran untuk mengelola Purgatory Inn. Jika setengah tahun, atau satu tahun kemudian, Purgatory Inn ditutup, itu juga merupakan hal yang baik. Ketika saatnya tiba, Zhu Heng Yu dapat mengembalikan Purgatory Inn ke militer. Setelah lebih dari 300 set Hualong Sibau dibawa pergi, Zhu Heng Yu bisa pergi. Dari perspektif ini, Zhu Heng Yu berharap Wu Xiuli tidak kompeten. Lebih baik untuk melemparkan Inn Purgatory Inn lebih awal. Karena itu, Zhu Heng Yu mengemas semua departemen di Purgatory Inn kecuali dapur dan memberikannya kepada Wu Xiuli untuk manajemen. Untuk Zhu Heng Yu, diharapkan bahwa Purgatory Inn akan mati lebih awal dan dilahirkan. Bagi Wu Xiuli, kepercayaan tanpa pamri semacam ini sudah cukup baginya untuk melaporkan kehidupan dan kematiannya. Di dunia ini, bahkan orang tua kandungnya tidak bisa mempercayainya begitu banyak dan mendukungnya tanpa syarat. Ambil contoh Zhu Yun, begitu baik, bukankah dia hanya bidak dalam keluarga Zhu? Mengapa keluarga Zhu mempercayainya? Mengapa keluarga Zhu mendukungnya tanpa syarat? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya, bisa stand by di channel ini. Terima kasih telah menonton!